Perbesar ratusan lansia di Kecamatan Solokan, Jeruk, Kabupaten Bandung mengikuti pelajaran membaca Al-Quran di Mapolsek, Solokan, Jeruk. Program tersebut digelar oleh Polresta Bandung secara rutin. Ratusan lansia dari berbagai wilayah di Kecamatan Solokan, Jeruk, belajar membaca Al-Quran di Masjid Siti Fatimah, Polsek, Solokan, Jeruk, Kabupaten Bandung. Para lansia ini mengikuti arahan dari Babinsa yang mengajarkan huruf-huruf hijaiyah secara perlahan. Program yang dinamakan Remako Wanjiro yang berarti Remaja Kolod Wani Ngaji Ikro ini memang ditargetkan untuk menjangkau para lansia muslim yang disinyalir masih buta Al-Quran di wilayah Kecamatan Solokan, Jeruk. Transformasi di jajaran Polri yang bagaimana menghadirkan semua jajaran posenil Polri ini bisa lebih dekat dengan masalah. Apalagi ini kegiatan yang sangat positif. Saya apresiasinya karena yang selama ini saya sampaikan kepada para Polri, para daikat di emas bisa diterwujud dibina oleh Polres-Polres. Ada juga para babin, babin kat di emas ini membina masyarakat, semua lebih dekat dengan masyarakat. Mereka lebih paham tentang kultur kearifat lokal yang dimasyarakat. Mereka memahami ada satu kegamangan di Kapolaseks ini dengan jajaran bagi kat di emas. Apa yang akan dilakukan terobosan di antaranya adalah menangkal satu kekurangan kelemahan yang ada di lingkungan Polres-Polres lokal juga tentang buta huruf baca Al-Quran. Program ini rencananya akan dijadikan program reguler dan akan diterapkan di seluruh Polsek di wilayah Polres-Polres, Bandung. Para pengajarnya adalah babin kam tim emas yang tersebar di seluruh pelosok. Tentang berlangsung kelajar. Jadi kita melihat fenomena saat ini bahwa Kabupaten Bandung kan ada diwarnai oleh kenakalan-kenakalan remaja. Ada geng motor, ada tawuran, ada perang sarung dan sebagainya. Sehingga untuk bisa menekan hal tersebut selain kami juga melaksanakan kegiatan Polis-Polres lokal di mana Polisi hadir sebagai Inspektur Upacara. Tapi ini juga kami melibatkan para Kiai, para alih ulama untuk wanjikro, wani, ngaji, ikro, di mana ini akan semua, seluruh Polsek-Polsek akan melaksanakan. Supaya masyarakat, khususnya remaja-remaja, makin dibukakan iman dan takwanya. Karena, barang siapa melakukan perbuatan baik sebesar biji zarah pun akan ditimbang, justru sebaliknya berbuat kejahatan, keburukan sebesar biji zarah pun akan ditimbang. Diharapkan dengan program ini, para lansia bisa memberikan pemahaman kepada keluarganya agar tetap terjaga dari tindak kenakalan dan kriminalitas.